Gila, bahkan kita dapet kabel charger-nya gitu cuy Jadi ini kayaknya gak pake baterai, cuma kita bisa nge-charge dia gitu Nah, sekarang gue pengen coba nyalain LED-nya si Iron Man ini Oh my god Anjir, keren banget ya Oke, selamat renferon unboxing gue yang lain deh Kali ini gue pengen unboxing Iron Man Mark III Dari Zilli Toys, yang lampunya bisa nyala Oke, jadi buat yang bingung kenapa gue review Mark III dari Zilli Toys lagi Tenang aja, ini beda harusnya Karena yang versi ini, LED-nya bisa nyala di matanya, di dadanya, dan juga di repulsornya guys Jadi ini adalah mainan mini Hot Toys yang lebih akurat sama Hot Toys Karena lampunya bisa nyala beneran Nah, karena gue udah pernah bahas dia sebelumnya, si Iron Man Mark III dari Zilli Toys ini Kayaknya kita langsung aja bahas boxnya, gak usah banyak cincong guys Nah guys, ini sekilas boxnya sama banget sama Iron Man Mark III dari Zilli Toys juga Yang gak pake LED, cuma bedanya ada disini nih Kalo LED tulisannya kayak gini nih, gue gak ngertin tulisannya apaan ya Soalnya ini kayak bahasa Mandarin gitu guys Nah, belakangnya paling perbedaannya ada tulisannya nih Kalo misalnya versi yang standar, itu kayak holografik gitu loh tuh Mantul gitu cuy, sedangkan yang ini tuh enggak guys Jadi kira-kira seperti itu, tampak depannya seperti ini guys Ada si Iron Mannya disini bagus banget menurut gue Karena ini dalemnya tuh bisa dibuka gitu nanti Disini ada tulisan Marvel Iron Man Mark III Tampak sampingnya kira-kira seperti ini, ada tulisan Mark III disini Satunya lagi cuma ada tulisan Marvel Iron Man Tampak atasnya polos aja, dan tampak bawahnya juga polos aja Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini guys Ada Iron Mannya kalo misalnya sudah kita unboxing Dan ada tulisan Marvel Iron Man Mark III Nah disini ada tulisan dalam bahasa Mandarin gitu cukup panjang Dan gue yakin kalian juga gak bakal baca kalo kalian beli Lagian bahasa Cina juga emang lo ngerti Jadi kira-kira seperti ini box dari Iron Man Mark III ZD Toys versi LED ini Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia Sama-sama Kita buka dulu plastik yang di luarnya seperti ini Satisfying abis Oke Ini sudah terbuka, kita tinggal buka aja si boxnya ini guys Nih ya kita buka sama-sama ya Satu, dua, tiga Oh my god, keren banget ya Nggak ini beneran keren banget karena detail abis cuy Oh my god, kangen banget gue unboxing Iron Man Gila bahkan kita dapet kabel charger-nya gitu cuy Jadi ini kayaknya gak pake baterai, cuma kita bisa nge-charge dia gitu Oke sekarang mari kita keluarin si Iron Man-nya Oh ma'oh Gantengnya, gantengnya Tapi ini overall sama persis kayak Iron Man R3 yang pernah gue review sebelumnya guys Nah ini kalau misalnya kita bandingin sama Iron Man R3 yang standar yang nggak punya LED Itu kayak sama banget gak sih? Ini kalau lu naruh sembarangan Lu bisa aja ketuker sih kapanpun lu ngambil ini cuy Jadi sejauh ini gue belum nemu perbedaannya dimana sama Iron Man standar yang kayak gini cuy Ya pokoknya sekilap seperti ini, ini kurang lebih sama persis sama Iron Man R3 yang non-LED Nah disini kita juga dapet banyak banget aksesoris seperti biasa ya Wah ada aksesoris tambahan cuy Jadi kayak ada tembakan rudalnya disini men Jadi ini secara aksesoris lebih banyak daripada Iron Man R3 yang standar non-LED Kita buka dulu solasinya Oke dua-duanya sudah terbuka guys Kita ambil sama-sama Oh my God Berantakan Solasinya banyak ternyata Wuh banyak banget tuh aksesorisnya tumpeh tumpeh cuy Bentaran tumpeh Dan seperti biasa packaging adalah teman Oke jadi kira-kira seperti ini kita dapet banyak banget aksesoris dari Iron Man R3 versi LED ini Yang menarik adalah kita dapet tambahan aksesoris tembakan rudal kayak gini cuy Nih nih lu sekilas bisa ngeliat gak sih? Dan overall sisa aksesorisnya sama kayak Iron Man R3 yang non-LED punya Cuma disini kita juga dapet chargerannya seperti ini guys Nah sekarang gue pengen coba nyalain LED-nya si Iron Man ini Oh my God Anjir keren banget ya Gila ini bener-bener mini hot toys sih Oh my God ini Oh Kalo yang ini kan gak bisa nyala ya Kalo yang ini tuh bisa nyala kayak gini cuy Ya ampun ini Iron Man banget Gila ini mana terang banget lagi nyalanya Tapi gue pengen tau tangannya nyala gak sih? Oke tangannya gak nyala ternyata gue tadi salah sebut berarti Berarti yang nyala cuma mata sama dadanya doang Cuma ini bagus banget terang banget Gila kok bisa ya mainan sekecil ini sedetail ini Terus masih dipikirin buat nyalain LED-nya gitu Zeditoys ini good move banget buat kalian gila Bagus banget I love it Jadi sekilas seperti ini dari Iron Man Mark 3 versi LED ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Untuk liat dia dalam detail lebih dekat Let's go Nah ini ditampak lebih detail dari Iron Man Mark 3 by Zeditoys versi LED guys Pertama kita bahas dulu aksesoris-aksesorisnya Dari atas dulu kita dapet yang paling menarik nih Chargerannya cuy Jadi ini pertama kalinya dari Zeditoys Gue dapet kabel charger seperti ini guys Kalo diliat-liat sih ini kabel charger-nya sama kayak Android punya Dan buat yang bingung ini bakal dicolok kemana Nanti itu kita bakal colok dia disini cuy Kita buka dulu nih punggungnya si Iron Man Dan disini ada lubangnya guys Jadi kita tinggal celupin aja seperti ini Dan seperti biasa kita juga dapet stand base-nya Disini ada tiangnya buat penyangga si Iron Man-nya guys Dan tetap ya dia punya artikulasinya juga Di penyangganya ini bagus banget sih Terus ini ada tambahan artikulasi buat dibawa tiangnya guys Kita bisa celupin seperti ini cuy Dan disini ada base-nya yang bisa kita colokin juga seperti ini guys Enak tuh dicelupin Base-nya basic banget seperti biasa Transparan dan cuma ada tulisan Marvel Studios Iron Man Mark III Nah kalo versi yang ini Tengahnya itu gak bolong Kayak ada repulsornya gitu warna putih Cuma kalo kita ambil yang satu lagi Itu tuh sama aja pose tangannya Cuma yang ini tuh bolong guys Jadi bolongannya itu bisa kita masukin Pake tembakan repulsor yang ini Masukinnya juga gampang banget Tinggal dicelupin aja seperti ini Dan jadilah tangannya Iron Man lagi nembakin repulsor Dan kita juga dapet spare-nya satu lagi Kurang lebih sama aja bentuknya ya guys Terus disini ada tangannya Iron Man yang lagi Bener-bener ngebuka seperti ini guys Detailnya kurang lebih sama Walaupun kecil Bagus banget sih detailnya menurut gue Nah kalo dibandingin sama yang sambil ngebuka Kira-kira seperti ini Yang ini itu lebih kayak tegang gitu tangannya Kalo yang ini kayak agak santuy gitu lah Dan yang terakhir itu Yang paling menarik disini Kita bakalan dapet rudal untuk Iron Man Ya ampun ini bagus banget Ini pertama kalinya Ziditas ngeluarin rudal Buat aksesorisnya Iron Man guys Dan kalo misalnya kalian liat disitu Bagus banget sih detailnya Warna rudalnya itu setengah emas Setengah silver Jadi bener-bener realistis banget sih Nah gue pengen coba deh Ganti tangannya pake rudalnya guys Tinggal dicolok aja seperti ini Dan jadilah Iron Man yang siap tempur kayak gini Ya Allah ganteng banget beneran Gila ini aksesoris bener-bener Bikin kegantengannya Iron Man Nambah 100% Gue bener-bener suka banget Aksesoris yang ini asli Nah karena Iron Mannya sudah disini Mari kita langsung aja bahas detailnya si Iron Man ini Jadi kira-kira seperti ini Tampak lebih detail dari Ziditas Iron Man Mark 3 LED version guys Overall bahannya plastik gitu Cuma rapih banget sih menurut gue cetakannya cuy Tampak depannya kira-kira seperti ini Mukanya ganteng banget 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 Apalagi kalo dinyalain Tambah ganteng banget Oh my god Look at that Look at that Kalo kalian liat ya ini terang banget sih Nyalanya jujur Tapi bagus banget Terus badannya kira-kira seperti ini Detailnya kurang lebih sama Sama yang non LED version guys Tuh kan sama persis kan Kalo gue gak nyalain Gue yakin kalian juga gak bisa bedain Mana yang LED version Mana yang bukan Terus kakinya kira-kira seperti ini Rapih banget cetakannya Walaupun kompleks Tapi mereka rapih banget sih Jujur Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Nothing special Cuma yang perlu diapresiasi adalah Kerapihannya ini bener-bener rapih banget men Gue suka banget disini Rusuknya dicat dengan warna yang beda Bautnya kecilnya itu Dicat dengan warna yang beda Gila ini detail parah Samping satunya lagi Tentunya sama aja seperti itu guys Cuma disini udah gue ganti Sama yang rudal Ganteng banget ya Nah tampak belakangnya kira-kira seperti ini Ini baru ada bedanya Sama yang non LED version guys Bedanya dimana? Bedanya itu disini Kalo misalnya kita buka Disini ada switchnya buat nyalain LED-nya cuy Kalo kita pencet Dia bakal mati Atau bakal nyala seperti itu Nah kalo yang ini kan gak ada Cuma bedanya yaudah disitu doang sih Paling satunya lagi cuma disini Tutup charger-nya si Iron Man ini cuy Cuma ini pun gak terlalu keliatan sih menurut gue Jadi menurut gue mereka rapih banget Ngumpetin semuanya Dari mulai charger-annya Sampai switch-nya si Iron Man ini cuy Bahkan mereka tetep mikirin detail Di belakang flapnya Which is bagus banget Nih kalian lihat sendiri deh Super kompleks Tapi super rapih banget gak sih? Tampak bawahnya kira-kira seperti ini Setelah kalanya kira-kira super cicu Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini Kinclong abis Ya ampun ini rapih banget Banget-banget Artikulasinya sendiri cukup banyak sebenernya Kayak kepalanya nih sebenernya bisa muter 360 derajat seperti itu Cuma gue gak rekomen Kenapa? Karena takut kabel yang nyambung di kepalanya Bisa rusak ataupun putus guys Jadi hati-hati gerakin kepalanya ya Tapi yang ini gak bisa terlalu dengak atas bawah Seperti itu guys Bahunya bisa muter 360 derajat seperti itu Lengannya juga bisa muter 360 derajat guys Sikunya bisa sejauh ini Bisa dilurusin lagi Pergelangan tangannya bisa muter 360 derajat seperti ini juga Badan atau torsonya bisa ditarik dulu Dan kita bisa gerakin seperti ini guys Atau bisa juga ke kanan atau ke kiri Seperti ini cuy Dan bawahnya menarik banget Kita bisa tarik dulu seperti ini Supaya lebih leluasa Dan kita bisa puter pahanya seperti ini guys Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini aja Dan ke belakang sejauh ini aja Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini Bisa dilurusin lagi Engkelnya cuma bisa digerakin segini aja guys Dan walaupun dia manusia besi Tapi dia tetap bisa ngangkang loh Jadi pokoknya overall ini artikulasinya juga cukup kaya Bagus banget ya ampun Jadi kira-kira seperti itu Detail lebih dekat dari Iron Man ZD Toys Mark III versi LED ini Sekarang mari kita langsung aja ke shish-shish selanjutnya Let's go Nah ini dia perbandingan ukuran ya Kalau misalnya disandingkan dengan Iron Man Mark III yang non-LED version Bener-bener sama persis ukurannya guys Nah ini dia perbandingan ukuran ya Kalau misalnya disandingkan dengan Hot Toys Iron Man Mark VII 1 banding 6 Ini bener-bener kayak ayah sama anak gitu gak sih? Nah buat nanya harganya berapa Ini ZD Toys Iron Man Mark III versi LED Dijual dengan harga 395 ribu di Omo Toys guys Ini 395 ribu dan LED-nya bisa nyala lagi kayak gini Oh my God bagus banget Jadi buat kalian para pecinta Marvel dan Iron Man Menurut gue sikat aja link di bawah oke Karena ini bisa jadi mini Hot Toys-nya Buat kalian yang pengen gila di Resik beli Hot Toys guys Jadi sebelum beli Hot Toys mendingan beli ini dulu buat latihan jaga mainannya gitulah Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian menonton di channel gue dan Ingat mainan adalah teman Packaging adalah teman Maaf ya Omo Toys yang udah ngirimin Nah karena gue udah pernah bahas dia Nah karena gue udah bahas dia Nah karena gue udah pernah bahas ya Iron Man Mark III dari ZD Toys ini kayaknya gak Guys ini gue udah ada editor ya Tapi gue malu banget Tentu-tentu ditontonin Aaaah